Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balok global dimanapun berada di video sebelumnya saya sempat yaitu upload video saya bilang jangan tanam bibit pohon kelapa yang seperti ini nah terus jawabannya pertanyaannya sekarang bibit yang seperti apa yang harus ditanam oke dan setelah besar atau setelah ditanam ciri-cirinya seperti apa Oke di video ini saya akan tunjukkan yaitu beberapa pohon kelapa yang layak dan harus ditanam oleh kita itu sebagai petani para pemula petani kelapa dan tentunya untuk teman-teman yang baru berkabung di channel ini teman-teman bisa support yang ini apabila bermanfaat dengan cara tekan subscribe like dan juga tulis di di kolom komentar tentunya apabila tertanya Oke kita langsung ah intip atau saya tunjukkan kelapa yang bagaimana nah ini teman-teman akan saya tunjukkan ciri-ciri kelapa yang layak ditanam ataupun untuk teman-teman yang mau berkebun kelapa nah ini biasanya kelapa yang cepat berbuah itu ketika kita ditanam tidak seperti ciri-ciri yang saya sebutkan di video sebelumnya Oke nah disini dan itu ada lagi nah ini contoh yang masih kecil setelah ditanam ini sudah di lahan ini pohon kelapanya sebelum saya lanjutkan saya kasih tahu dulu di lahan ini pohon kelapanya sudah berumur tiga tahun semua Oke disitu ada yang lebih besar ada yang kecil disitu ada juga pokoknya nanti saya akan tunjukkan Nah biasanya kelapa yang bagus bibitnya setelah ditanam yaitu nah ini daunnya ataupun batang dari daunnya itu langsung mekar dan daunnya itu tidak terlalu memanjang seperti halnya yang sudah saya katakan Nah ini teman-teman ini daunnya tidak terlalu batang dari daunnya tidak terlalu panjang seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan dan saya tunjukkan seperti itu teman-teman dan biasanya pohon kelapa yang bagus yaitu ketika ditanam seumuran segini tiga tahun dan ini sudah tiga tahun nggak nyampe tapi tiga tahun nah anggaplah sudah tiga tahun maka pohonnya akan mekar daunnya maksudnya batang dari daunnya mekar dengan sendirinya seperti itu tanpa bantuan walaupun setelah itu agar pohon kelapa ini pertumbuhannya cepat kita harus bantu yaitu tapisnya itu membungkus dari batang daunnya yaitu dibuang agar pertumbuhannya lebih cepat oke saya tunjukkan yang lain juga nah ini teman-teman ini yang lain dan itu ada yang juga besar dan ini ini prediksi saya satu tahun lagi bisa berbuah tentunya satu tahun lagi bisa berbuah karena disitu di bawah sudah menunjukkan batangnya sudah ada dan biasanya ini satu tahun lagi bisa berbuah atau belajar ada bunga seperti itu teman-teman itu juga disana ini kebetulan satu lahan ini itu rata-rata bibitnya yaitu kelapa hibrida akan tetapi nyampur disitu ada kelapa kuning dan juga juga ada kelapa apa namanya kelapa wulung kelapa yang disebut orang-orang itu kelapa yang bisa menyembuhkan nyortombung kalau disini di orang madura mengatakan oke teman-teman ya mungkin cukup jelas itu apa yang saya katakan itu ciri-ciri kelapa yang biasanya cepat berbuah tidak seperti yang kemarin artinya jangan menanam bibit pohon kelapa yang jantan atau yang cowok seperti itu biasanya yang jantan itu tidak berbuah atau bahkan sulit untuk berbuah seperti itu teman-teman oke teman-teman mungkin cukup ya penjelasan saya bahwa kesimpulannya kita jangan menanam bibit pohon kelapa jantan akan tetapi kita nanam bibit pohon kelapa yang betina seperti ini ini prediksi saya satu tahun lagi akan buah nanti di video selanjutnya akan saya update tentunya kebun pohon kelapa ini karena disini jumlahnya yaitu di kebun ini jumlahnya ada 40 batang 40 pohon seperti itu teman-teman oke teman-teman mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat yang pasti sesibuk apapun jangan tinggalkan yang 5 waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah atas saj pass wabarakatuh